Meskipun Aceh telah menerima dana otonomi khusus ataupun OTSUS dengan jumlah yang sangat besar, provinsi ini masih tergolong sebagai salah satu daerah termiskin yang ada di Indonesia. Mengapa bisa begitu? Mengapa daerah Selami Mekah, daerah yang menerapkan prinsip hukum Islam di dalamnya, malah menjadi daerah yang katabininya termiskin, salah satunya yang ada di Indonesia? Mari kita bahas bersama beberapa faktor di dalamnya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel HIPO Akademi, tempat kita membahas berbagai isu menarik yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup penting, yaitu kemiskinan di Aceh. Perlu teman-teman ketahui, ada beberapa faktor yang mendasari daerah Selami Mekah ini bisa menjadi daerah yang menjadi termiskin yang ada di Indonesia. Beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut. Dapat dikatakan, ada beberapa faktor yang mendasari tingkat kemiskinan di Aceh sangatlah besar. Ada pun faktor pertama adalah rendahnya kualitas pendidikan. Faktor pertama yang ingin kita bahas di sini adalah rendahnya kualitas pendidikan di Aceh. Padahal, pendidikan adalah fondasi penting untuk mencetak SDM yang kompetitif. Sayangnya, menurut beberapa data, kualitas pendidikan di Aceh masih tergolong rendah. Masih banyak sekolah, sekolah di daerah yang terpencil, kekurangan fasilitas, dan tenaga pengajar yang terbatas di daerah beberapa wilayah juga menghambat tercapainya pendidikan yang berkualitas. Dengan kondisi pendidikan yang seperti ini, sangat sulit bagi masyarakat Aceh untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga sulit untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Kualitas pendidikan yang rendah juga berdampak langsung pada minimnya inovasi lokal, karena masyarakat tidak dibekali dengan keterampilan yang mumpuni untuk mengembangkan perekonomian daerah mereka, khususnya di wilayah Serami Mekah. Selanjutnya, jika kita melihat faktor kedua, yaitu tingginya angka pengangguran di Aceh. Karena pendidikan yang kurang memadai, banyak anak muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dampaknya, angka pengangguran di Aceh masih cukup tinggi, dan ini menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan di daerah Serami Mekah. Di sisi lain, minimnya peluang kerja di sektor-sektor yang berkembang juga membuat angka pengangguran ini semakin sulit diatasi. Beberapa daerah mungkin masih bergantung pada pekerjaan informal atau sektor tradisional, sehingga sulit untuk menciptakan lapangan kerja yang baru yang bisa menyerap tenaga kerja yang cukup besar di wilayah Serami Mekah. Ada pun faktor ketiga yang membuat Aceh masih masuk kategori daerah provinsi yang cukup miskin yang ada di Indonesia, adalah karena pembangunan infrastrukturnya belum memberikan dampak signifikan atau multiplayer efek bagi para masyarakat. Memang kita bisa lihat adanya perkembangan dari infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya. Namun, jika pembangunan ini tidak benar-benar diintegrasikan dengan potensi ekonomi lokal, maka dampaknya hanya akan terasa sementara saja. Pembangunan infrastruktur seharusnya bisa membuka akses ke berbagai peluang ekonomi, seperti membuka jalan transportasi untuk perdagangan atau pariwisata yang bisa meningkatkan penghasilan masyarakat. Tapi sayangnya, banyak proyek infrastruktur yang ada di Provinsi Aceh yang kurang memberikan dampak langsung ke kesejahteraan warga, terutama di sektor-sektor produktif yang seharusnya bisa menjadi pendorong ekonomi lokal. Dan terakhir, mengapa Provinsi Aceh masih masuk kategori Provinsi yang cukup miskin yang ada di Indonesia? Hal itu bisa dikatakan karena faktor utamanya, mata pencaharian masyarakat Aceh masih tergolong pada sektor-sektor yang informal. Salah satunya, masih ditopang pada sektor informal seperti sektor pertanian. Bisa dikatakan pertanian memang sektor yang penting, namun sektor ini seringkali terpengaruh oleh faktor-faktor lainnya seperti cuaca, harga komoditas yang fluktuatif, serta keterbatasan teknologi dan juga akses pasar. Ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian ini membuat pendapatan masyarakat Aceh sulit berkembang. Banyak petani yang mengandalkan hasil tani sebagai salah satu sumber utama penghasilannya, bahkan satu-satunya sumber penghasilannya. Padahal pertanian seringkali rentan terhadap perubahan ekonomi dan juga iklim. Kalau ada lebih banyak program untuk mendiversifikasi mata pencaharian masyarakat, mungkin tingkat kesejahteraan di Aceh bisa semakin meningkat. Dengan begitu, petani Aceh pun memiliki kesempatan untuk mengembangkan sektor-sektor baru yang berpotensi lebih stabil dan menguntungkan. Jadi, teman-teman, itu tadi beberapa faktor utama yang membuat Aceh masih bergelut dengan tingkat kemiskinan meskipun telah menerima dana otonomi khusus yang cukup besar dari pemerintah pusat. Dari rendahnya kualitas pendidikan, tingginya angka pengangguran, pembangunan infrastruktur yang kurang efektif, hingga ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian. Semua faktor ini berperan besar dalam menciptakan kondisi yang ada sekarang di Aceh. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah ini? Tentu saja, solusinya harus komprehensif. Mulai dari perbaikan sistem pendidikan yang ada di Serami Mekah, peningkatan peluang kerja, hingga perencanaan pembangunan yang lebih strategis. Semua ini memerlukan dukungan dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya di channel Hippo Akademi ini. Tulis di kolom komentar jika kalian punya pandangan lain atau solusi mengenai masalah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan harapan kami, semoga Provinsi Aceh semakin solid, semakin bagus, dan semakin jaya pada sektor ekonominya. Terima kasih sudah menonton video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video berikutnya.